Alhamdulillah sudah fix diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2023 Dan teman-teman bisa melakukan hal-hal berikut ini agar di pencairan bantuan PKH tahap kedua nanti cair sesuai dengan komponen Dan berikut ini adalah nasib para KPM PKH yang belum cair di pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 Kita simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT Alhamdulillah sudah diumumkan untuk jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap kedua tahun 2023 Dan teman-teman bisa melakukan hal-hal berikut ini agar nanti di pencairan bantuan PKH tahap kedua agar bantuan PKHnya cair sesuai dengan komponen Dan inilah nasib para KPM PKH yang belum juga cair bantuannya di pencairan bantuan PKH tahap 1 untuk alokasi bulan Januari Februari dan Maret tahun 2023 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Sebelum kita ke jadwal resmi untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 Kita akan simak dulu informasi penting lainnya yaitu informasi bagi para KPM PKH yang belum juga cair Di pencairan bantuan PKH tahap 1 untuk alokasi Januari Februari dan Maret tahun 2023 Dan sekarang teman-teman juga sudah bisa melihat di aplikasi Cek Bansos sudah ada perubahannya untuk update pencairan bantuan PKH Di situ akan terlihat untuk alokasi bulan Januari hingga Maret tahun 2023 Itu artinya PKH teman-teman semuanya dipastikan akan cair di pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 Jadi bagi teman-teman yang sudah cair dipastikan untuk statusnya sudah berubah yaitu Januari hingga Maret 2023 Dan bagi teman-teman yang statusnya sudah berubah namun juga belum cair ya untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini Maka teman-teman semuanya ditunggu saja karena dipastikan akan cair bantuan PKHnya untuk alokasi Januari hingga Maret tahun 2023 Karena masih banyak teman-teman kita yang belum cair seperti bagi teman-teman pemegang kartu KKS Bank BTN Karena Bank BTN tidak lagi bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pencairan bantuan PKH tahun 2023 Dan nantinya para KPM yang memegang kartu KKS Merah Putih Bank BTN pencairannya akan dialihkan melalui PT POS Indonesia Seperti biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan surat undangan dari kantor POS untuk pengambilan bantuan PKH tahap 1 Bagi teman-teman semuanya para pemegang kartu KKS Merah Putih Bank BTN Begitu juga bagi para pemegang kartu KKS Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BSI Apabila belum juga cair bantuannya maka ditunggu saja hingga tanggal 31 Maret tahun 2023 Jadi biasanya batas akhir pencairan bantuan PKH tahap 1 di tanggal 31 Maret setiap tahunnya Dan bagi para KPM PKH yang biasanya ada masalah di perbankan maupun di DTKS atau data di Dukcapil Biasanya akan diperpanjang ya untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap 1-nya hingga tanggal 15 April biasanya Tahun-tahun sebelumnya seperti itu untuk proses perbaikan data Agar nantinya bantuan PKH tahap 1 bisa cair ke para KPM tersebut Kami doakan bagi teman-teman semuanya para KPM PKH yang belum cair bantuannya di pencairan bantuan PKH tahap 1 Segera dicairkan bantuannya Dan bagi teman-teman semuanya para KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap 1 dan cair tidak sesuai dengan komponen Silakan teman-teman mengusulkan komponen yang tidak masuk di pencairan bantuan PKH tahap 1 Ke operator desa atau ke pendamping PKH untuk segera diproses dilaporkan ke Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia Agar di pencairan bantuan PKH tahap 2 nanti cair sesuai dengan komponen Selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu yaitu informasi penting pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 Jadi telah sama-sama kita ketahui Kementerian Sosial telah memastikan bahwa pencairan bantuan PKH tahap 2 Yaitu alokasi bulan April, Mei, dan Juni akan cair di bulan April, Mei, dan Juni ya Tapi disini kita akan bahas ada beberapa informasi penting bahwa di bulan April nanti Kemungkinan besar masih dalam proses verifikasi dan validasi para KPM PKH Yang akan dieskakan di pencairan bantuan PKH tahap 2 Yang kedua Dan kemungkinan besar Kementerian Sosial juga fokus untuk pencairan bantuan tambahan bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Berupa beras 10 kg x 3 bulan yaitu alokasi bulan Maret, April, dan Mei Jadi ada dua kemungkinan yaitu akan cair 10 kg di bulan April nanti Atau akan cair sekaligus 30 kg untuk alokasi 3 bulan Kita doakan saja ya untuk bantuan beras tambahan dari pemerintah kepada para KPM PKH dan KPM BPNT segera disalurkan Selain bantuan beras 10 kg x 3 bulan nantinya juga ada KPM yang mendapatkan bantuan berupa telur dan daging ayam di bulan April tahun 2002 Terfokus bagi balita yang terindikasi stunting Jadi untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua nanti kemungkinan tidak akan cair di bulan April Melainkan akan cair di bulan Mei Karena menurut pantuan kami di tahun-tahun sebelumnya untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua akan dicairkan mulai bulan Mei hingga bulan Juni Jadi kemungkinan besar di tahun 2023 ini juga pencairan bantuan PKH tahap kedua akan mulai cair di bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2023 Jadi untuk jadwal resmi dari Kementerian Sosial untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua adalah dimulai bulan April, Mei, dan bulan Juni Tapi menurut pengalaman kami untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua kemungkinan akan cair mulai bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2023 Kapan pun pencairannya semoga saja segera diseluruhkan ya untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Dan bagi teman-teman semuanya yang tidak sesuai komponen untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 kemarin Semoga saja di pencairan bantuan PKH tahap kedua nanti cair sesuai dengan komponen Dan silakan teman-teman melaporkan untuk komponen yang tidak masuk di pencairan bantuan PKH tahap 1 kepada operator desa atau kepada pendamping PKH Agar diusulkan di pencairan bantuan PKH tahap 2 nanti bisa cair sesuai dengan komponen Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih